Dua orang yang diduga mengonsumsi sekaligus menjual narkotika jenis sabu di Ringkus Satres Narkoba Polres Tarekan pada Senin 30 Agustus lalu. Salah satu pelaku merupakan seorang wanita yang berinisial AD, sementara satu pelaku lainnya pria berinisial RD. Keduanya diamankan di lokasi berbeda. AD diamankan di salah satu tempat hiburan malam atau THM, sekira pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sementara RD diamankan lebih dulu di Jalan Pangeran di Penegoro, Kelurahan Sebengkok, sekira pukul 17 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Kasatres Narkoba Polres Tarekan Ibtu Sunario mengungkapkan, saat itu pihaknya mendapati informasi dari masyarakat adanya transaksi sabu di pinggir Jalan Pangeran di Penegoro, Kelurahan Sebengkok. Pihaknya pun langsung mengamankan pelaku RD dan melakukan penggeledahan. RD sendiri sempat ingin menghindar saat didatangi polisi dan sempat membuang bungkus plastik warna hitam. Setelah diperiksa polisi, ternyata terdapat satu bungkus bersih sabu yang dibuang dalam kemasan mie instan. Terhadap RD kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan didapati sabu tersebut milik AD. Sementara RD hanya didugaskan AD mengambil sabu tersebut. Keduanya didapati memiliki hubungan pertemanan dan sering mengonsumsi sabu bersama-sama. Diketahui saat AD diamankan di salah satu THM di Kelurahan Pamusian sekira pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat sedang bersama rekannya. Setelah itu AD langsung dibawa ke Mako Polres Tarakan. Dari pengakuan AD, sabu tersebut dibeli dari seorang berinisial M saat polisi mencari tahu M sudah tidak berada di rumahnya. Memberitahukan kepada kita, menginformasikan kepada kita adanya transaksi narkotika sabu-sabu di jalanan Jeponokoro. Sehingga tim opsional narkoba melakukan penyelidikan ke sana. Kemudian didapati orang yang mencurigakan yang diindikasikan orang yang melakukan transaksi tersebut. Tui Muhammad melaporkan.